Intro Assalamualaikum, semangat pagi-pagi semua teman-teman Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video Melanjutkan video kita yang 41 Tentang kasus mobil ini Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1 nya Silahkan nonton video part 1 nya Biar nanti tidak salah pemahamannya di video part 2 ini Nah untuk video part 2 ini kita lanjutkan pembongkaran Seperti video kita sebelumnya Kita mulainya dari jalur pernafasan Dari bukti udara sampai ke turbo Header, downpad, kenal per fleksibel Kemudian lanjut ke depannya Kita lanjut ke intake Kemudian naik ke atasnya Kita lanjut ke pipa ke monrail Dan selang naik peninjektor Kemudian bagian depan Intercooler Nah bagian kiri mesinnya Tetakan baterai, fuse box, tabung reservoir Dan terakhir nanti rumah filter solarnya Nah untuk injektor tetap Teman-teman ya Untuk injektor tetap paling terakhir Karena berfungsi untuk mengamankan lubang injektor Di saat kita pengerjaan Dan nanti tidak ada material-material kecil Yang bisa masuk ke lubang injektornya Nah setelah nanti semua terbongkar Lanjut kita cleaning ruang mesinnya Kita cuci, kita sabunin semua Jadi semua gomok, oli Mungkin bekas-bekas pengerjaan sebelumnya Itu kita bersihkan semua Sampai ke kap mesinnya Nah untuk DNFL Kita tidak perlu lepas bemper Cuma nanti kita cek Kita lepas ini Kalau seandainya banyak kabel Yang terlupas Atau mungkin ada wiring Yang harus kita rapikan Terpaksa kita lepas bemper Tapi kalau seandainya wiringnya Masih ori Masih bawaan mobil Cukup kita melepas bagian grill saja Yang ini Untuk mengeluarkan intercoolernya Nah untuk headlamp tetap Juga sudah menguning Nanti kita bantu Finselongkan headlampnya Yang itu pengerjaan terakhir Finishing di saat kita ngopi Santai Nah oke teman Kita lanjutkan Kita masuk pembongkaran Oke bos Oke Bongkar bos Nah Oke teman Kita lanjutkan Hari kedua Kita selesai pembongkaran Hari ini kita masuk Pencucian Sebelum kita cek partnya Kita cuci dulu Kemudian kita bersihkan Semua raw mesinnya Sampai ke Peredam ke mesinnya Nah jadi waktu pembongkaran Yang kita temukan Yang pertama Masalah di jalur penapasan Yaitu Kurangnya baut intake Bagian bawah Jadi cuma Ada dua baut yang dipasang Untuk bagian bawahnya Otomatis Ada kebocoran di intake Nah yang kedua Kita temukan Masalah di jalur bahan bakar Yaitu ada rembesan solar Di rumah filter solar Kemudian Di selang nepel Injektornya Jadi kemarin kita temukan Ada beberapa selang nepel Yang tidak erat Kunciannya Dan juga rumah filter solarnya Nah untuk injektor Kita belum bisa Simpulkan Apa masalahnya Kita cek nantinya Apakah juga injektornya Tidak lengkap padnya Karena mobil ini Berawal dari kasusnya Low pressure Bahan bakar Nah untuk pad yang Sudah kita bongkar Lagi kita bersihkan Nanti kita cek Kalau setidaknya Nanti kita temukan Ada pad yang Tidak normal Atau pad yang rusak Nah nanti kita ganti padnya Walaupun mobil ini Mangkrak 18 sebulan Atau 1 tahun setengah Di bengkel Sebelum kesini Ownernya bersihkan Bersihkan ruang mesin Kemudian bersihkan Interiornya Meskipun nanti Kita tetap lanjut Bersihkan Kita kinclongkan lagi Ruang mesinnya Kita kinclongkan lagi Padnya Sampai ke interiornya Nah jadi sambil Membangunkan badak Mangkrak ini Kita juga pembongkaran Di EFL 1 Cuma ini kita Tidak bikin full videonya Karena ini sudah jelas Kasusnya Yaitu masalah Di bagian blok Yaitu Piston nomor 1 Nah ini pistonnya Kita lepas Metalnya habis Metalnya gulung Nah oke teman Kita lanjutkan Kita Masuk pencucian Setelah pencucian Nanti kita cek Partnya satu persatu Oke bos Kinclongkan bos Nah oke teman Kita lanjut Pencucian ruang mesin Nah ini proses ketiga Nah untuk proses pertama Kita menghilangkan gomuk Seperti bekas-bekas Oli Atau remdes-rembesan oli Nah lanjut Proses kedua Kita penyabunan Dan proses ketiga Yaitu penyabunan Secara menyeluruh Sampai ke Peredam ke mesinnya Jadi bisa sampai Bersih seperti ini Itu kita Harus tiga kali proses Untuk Mengkinclongkan Ruang mesinnya Nah ini intercooler Belum kita lepas Nah kebetulan Tidak ada Kabel Atau Wirin yang Bermasalah Untuk bagian depan Atau Tidak ada wirin yang Terlupas Kita nanti lepas Intercoolernya Lewat grill aja Ini kita lepas Dan nanti Intercoolernya kita keluarkan Nah sekarang lanjut Kita siram Terima kasih telah menikmati 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 selamat 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 menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi sekarang kendala kita masalah di nozzle-nya. Nah, untuk selang return-nya, terpaksa kita ganti pakai ini. Ini selang hack pressure untuk selang tabung central vacuum. Cukup kuat selang-nya. Nah, nanti kalau owner-nya mau ganti dengan Aori, tinggal bongkar dan pasang yang baru. Nah, sekarang coba kita cek injektor-nya. Nah, ini injektor-nya. Sengaja belum kita bongkar sampai ke selenoid. Kita cek dulu nozzle-nya. Kalau nozzle-nya ngabut, kita samper dengan karbuk liner, itu positif nozzle-nya normal. Harusnya semua ngabut normal, kondisi 6 lubang. Nah, untuk injektor ini tidak ada satupun yang ngabut nozzle-nya. Coba, bos. Oh, tidak ada. Tidak. Nah, kalau kita pasang tetap, nanti mobilnya tidak akan nyala. Jadi, kondisi keempat nozzle-nya sama. Nah, ini kita lihat, ini bukan nozzle bawaan injektor-nya. Sudah pernah diganti juga. Nah, jadi untuk menyalakan mesinnya, kita pinjam dulu injektor dan level yang lain. Mudah-mudahan sore ini kita bisa menyalakan mesinnya. Nah, meskipun nanti injektor yang mau kita pakai itu kondisinya juga tidak maksimal. Intinya nanti mesinnya menyala dulu. Nah, kalau seandainya berasa, pincang. Nah, itu nanti kita tinggal merapikan saja. Kita bersihkan dulu injektor yang mau kita pasangkan. Mudah-mudahan keempat injektornya bisa maksimal. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita cepat pengabutan. Nah, untuk cepat pengabutan di Captify NFL, posisi selang nepelnya yang ke injektor, seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, untuk soketnya, kalau seandainya teman-teman masih pakai wiring yang bawaan mobil, itu bisanya kita cepat pengabutan dua injektor. Nah, jadi nanti soketnya ditarik ke depan, kemudian soket yang di sini, yang di selenomit EGR, itu dilepas. Baru bisa nanti soketnya sampai ke injektor. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, kalau teman-teman mau cek pengabutan ke empat injektornya sekaligus, teman-teman harus ngolong, lepas soket sweet oli-nya. Nah, posisinya ada di belakang, dekat filter oli-nya. Nah, kalau teman-teman lepas, itu bisa nanti soketnya ditarik ke depan. Semua. Jadi, teman-teman bisa cek pengabutan langsung ke empat injektornya. Jadi, untuk sementara, sambil menunggu empat, untuk penyelangkan mesin, kita pakai dulu nozzle, injektor NFL yang lain. Kita pakai nozzle-nya saja, tapi batang, kita pakai yang punya mobil ini. Nah, kita lanjut cek pengabutan. Tapi, kita mulai dari cek pengabutan injektor nomor satu dan injektor nomor tiga. Nah, ini soket terpasang. Satu, dua. Nah, untuk injektor yang nomor dua dan empat, kita setembaikan, biar presur di jalur ban bakarnya tetap kompresi. Jadi, kalau teman-teman cek pengabutan untuk dua injektor, cukup dipasang dua soket saja. Coba starter, bos. Bentar, bentar. Coba lagi-lagi. Oke, mantap. Oke, ya, stop. Nah, untuk NFL, memang kalau teman-teman cek pengabutan, dia cuma ngabut dua kali, kemudian ada jeda, kemudian baru ngabut lagi. Jadi, sistem pengabutannya tidak seperti DFL. Nah, habis ini kita lanjut pemasangan. Kita nyalakan mesinnya. Nah, injektor yang kita pasang, selang turbo sudah, selang vacuum sudah, soket injektor sudah, selang nepel sudah dideratkan, air sudah, bos? Sudah. Air di atur sudah. Soket sudah. Oke, lanjut. Kita bangunkan badaknya. Starter, bos. Oke. 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 Baterai, bos. Stop, stop. Coba ganti baterai. Perlu ganti baterai. Kita ganti baterai dulu. Mungkin karena sudah lama tidak dipakai. Tetap pengerjanya hati-hati, teliti dan bersih. Oke. On-off, bos. Oke, bos. Star, bos. Optan. Lagi. Nah, panjang lagi, bos. Yang ketiga panjangkan starter-nya. Ya. Mantap. Lagi, bos. Panjangkan. Oke, stop, tang. Kasih nanti starter-nya. Tunggu bentar. Kita kasih ke jeda. Satu menit. Oke, kita menurunkan ke belakang. Oke, start, bos. Panjangkan. Optan. Bentar. Oke, lagi, bos. Starter. Panjangkan. Lagi. Mantap. Biar aja, jangan digas. Biar aja. Biar aja. Biar aja. Nah, kita biarkan dulu mesinnya nyala. 10-15 menit. Nah, ini kenapa lebih kita pasang. Jadi, kita biarkan dulu mesinnya nyala. 10-15 menit. Nah, nanti kita lanjutkan videonya. Nah, nanti kita lanjutkan videonya. Gas, bos! Oke, nanti kita lanjutkan. Oke, nanti kita lanjutkan. Nanti kita nyalakan lagi. Jadi, karena kita posisinya di sini. Otomatis, angin yang dari luar itu masuk ke arah garasi. Otomatis hasapnya ke arah kita semua. Jadi, sekarang kita nyalakan. Kita berdirinya di belakang mobil aja. Starter lagi, bos. Bos, starter lagi, bos. Kita berdirinya di situ aja. Bos, kamu sini, sini, sini. Oke, mantap. Awas, di. Pes pamu, di. Bye, pes pamu, bye. Bagas, bos. Oke, mantap. Bentar, coba cek RPM-nya. Coba turunkan, turunkan dulu. Sampai seribu. Gak, gas. Mantap, 4500. Oke, mantap. Indikator aman. Cuma ada sensor ABS. Nah, untuk ban bakarnya. Untuk pertama nyala, kita pakai pertadek dulu. Nah, Alhamdulillah, kiranya pekerjaan kita selesai. Kasus badak mangkrak, 18 bulan atau 1 tahun setengah mati suri. Cuma beberapa hari ini, 10 hari terakhir, kita memang disibukan dengan kegiatan lain dan pekerjaan lain. Yang mana kemarin. Yang mana kemarin, sumber berduka erupsi gunung merapi. Dan kita juga ikut berduka cita untuk korban erupsi gunung merapi. Dan buat teman-teman yang masih dalam masa pemulihan, semoga cepat sembuh dan bisa beraktifitas seperti sediakala. Kita luangkan sebentar Al-Fatihah buat teman-teman kita yang telah mendahului kita. Semoga para pendaki dan almarhum, usunul katimah. Amin. Nah, jadi teman-teman, untuk di mobil ini, banyak dikasih PR, banyak dikasih pekerjaan. Mulai dari wiringnya, jalur bahan bakar, jalur turbo-nya, EGR-nya. Nah, Alhamdulillah semua kasus itu terselesaikan. Kemarin kita mundur pengejaan 10 hari, sambil menunggu 4. Nah, ini kemarin juga mobil sudah kita cuci semua. Sudah 3 kali kita cuci. Karena saat erupsi, abunya sampai ke sini. Dan semua mobil di garasi kita juga kena abu. Tapi sekarang, Alhamdulillah semua sudah membaik. Nah, ini kenal-kenal belum kita pasang. Karena ada beberapa yang harus kita bereskan, yaitu seperti injektor nomor 2. Itu ada rembesan di bagian selenoid-nya. Nah, nanti kita lepas lagi. Kebetulan si Om ini punya injektor orinya di bagasi. Nanti kita kanibalkan selenoid dengan batangnya. Jadi di mobil ini yang berhubung dengan mesin yang ada pengganti, yaitu nozzle injektor. Kemudian aktuator turbo. Jadi untuk aktuator turbo-nya kita coba kanibalkan. Udah coba kita reaper. Ternyata tetap tidak maksimal. Dibili langsung sama onernya. Kita pakai yang biasa, tidak yang ori. Nah, untuk bagian suspensi seperti biasa, kita juga ada penggantian. Busing kecil, busing besar. Kemudian gantung mesin depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, ini udah kita running kemarin. Hari ini kita cuci mobilnya. Kita rapikan lagi injektornya. Yang nomor dua. Nah, bagian dalam udah kita bersihkan. Udah kita kinclongkan. Tinggal bagian luar bodi. Nah, ini headlampnya lagi kita poles. Nah, nanti kalau udah selesai semua, baru kita telpon onernya untuk menjemput mobilnya. Coba sekarang starter, bos. Coba, Kasper. Lagi. Lebih dalam, lebih dalam. Oke, mantap. Nah, oke teman. Untuk pengerjaan berikutnya, seperti pemasangan netlamp. Kemudian nanti kita merapikan injektor nomor dua, nggak usah kita videokan. Alhamdulillah, kasusnya terselesaikan. Dan badannya siap untuk memasak lagi. Nah, oke teman-teman. Sekiranya dulu video kita mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa. Mungkin salah cara penjabarannya. Atau bahasa mekanikalnya yang tidak sesuai. Harap di Pak Lumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Perawatan pada di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat kapitifan. Sampai jumpa di video kita. ��면 seorang pri Predator 9 horny. Sampai jumpa di video kita. Selamat menikmati. Terima kasih.